Saya dari Makassar, naik mobil ke Pindrang, karena acara saya tadi pagi di kantor Bupati Pindrang. Naik mobil lagi ke pare-pare, naik mobil lagi ke sini, berjam-jam baru sampai. Kenapa saya paksakan datang ke sini? Karena saya menghormati undangan Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong harga itu perasaanku. Kalau saya cerama, simpel ke itu HP ucil agak. Serius, jangan ketawa, serius kayak ini. Jangan aku siaran langsung. Kalau aku siaran langsung, nanti ada kesalahan ngomong saya, viral lagi. Kita mau dengar cerama, Ustadz, kalau pulang, gampang. Gimana caranya? Buka ke Youtube. Tulis dasat latif, cerama Isra Mirat Wajo, eh keluar mini di sini. Kalau kau rekam sendiri, gambarnya tidak bagus karena HP ini sudah kabin. Nonton mah kok? Sudah itu kau nonton? Jangan lupa like and share. Ya? Jelas ya? Simpan HP. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Pak Bupati mohon izin. Orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga. Ada semua dosa tak? Lalu kenapa orang masuk surga, Ustadz? Ketika ditimbang dosanya dengan kebaikannya. Amalak madecena siba amalak majak. Itimbangi ternyata matanai amalak madecena daripada dosa-dosana. Namun selisihnya 0,1%. Jadi ketika Bapak ditimbang pahalanya, lebih banyak pahala. Mega dosana tapi mega piamalaknya. Eh, lebih masuk ke surga. Sekarang pahala Bapak-Bapak kita hitung. Siapa yang tahajud tadi malam? Tidak ada. Siapa yang puasa Senin Kamis kemarin? Tidak ada. Siapa yang haji tiap tahun? Tidak ada. Siapa yang baru pulang umroh? Tidak ada. Lalu kalau itu pahalamu, mau masuk surga? Tidak ada. Maka ketika kumpul seperti ini, kasih banyak amalmu dengan bersalawat. Tadi adik-adik remaja kita berhapsi salawat, tapi lebih banyak yang sibuk buat video. Maka saya mau ajak ki salawat. Bisa? Bisa? Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya perempuan daripada laki-laki. Bisa? Bisa. Nah, Bapak-Bapak diam. Kita dengar dulu Ibu-Ibu. Ayo Ibu, jangan mau kalah sama suami. Salawat. Ikut sama saya Ibu. Ayo. Salatul. Ayo, yang di atas. Yang di atas, ayo. Ala Toha. Yang di atas, yuk. Salatullah. Salatullah. Ala Yassin. Alhamdulillah. Milenya 7,9. Nah, Ibu-Ibu diam. Sekarang Bapak-Bapak. Ayo Pak, ajak Tapa kasih Riki. Ayo, ayo. Kasih keluar suaranya Pak. Ayo. Salatul. Salatullah. 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 Ala Yassin. nilainya 10,5 ibu bapak saudara-saudara sekalian teristimewa Pak Bupati Bapak Dr. Haji Amran yang saya hormati dan seluruh aparat sipil polisi tentara yang hadir di tempat ini anggota DPR yang hadir di tempat ini saya mohon maaf tidak sebut satu-satu samping karena keterbasan waktu juga karena saya tidak tahu nama tahun nah dalam Islam ada dua nama tahun yang aneh-aneh kenapa aneh? lain-lain satu tahun gajah as-sojajina nabita yang kedua tahun dukacita mam mirajakna nabita kalau maulid digambarkan dalam lagu pada saman dahulu kalah pada saman jahiliyah lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia itu maulid kalau isra mirat lagunya apa? dua puluh tujuh rajab nabi muhammad diisrakan dari masjidil haram ke masjidil aqsa itu lagunya ibu-ibu zaman dulu dulu koma kelongi ibu-ibu ada dakwah di dalamnya ada sejarah ditanya tanggal berapa? isra mirat dua puluh tujuh rajab dari mana? masjidil haram ke masjidil aqsa itu lagu dulu? dulu ibu-ibu dulu tidak ada majelis talinnya dulu sekarang lagunya ibu-ibu apa? putar ke kiri putarlah ke kanan ke kanan eh dong ada tom itu majelis talin senam-senam eh majelis talin tiap bulan ikut pengajian baju seragamnya bagus tapi dia bensenam di depannya lakinya orang satu dua bapak-bapak di belakang nama solang ini minggu-ibu sekarang kalau ibu-ibu dulu kan bagus lagu-lagunya nah kenapa disabut tahun dukacita yang memang mirajai maka ada yang sengitau apa bahasa bugisnya dukacita mesi jawana nabi tak kenapa? karena ada dua orang yang mencintai dan dicintai nabi meninggal pada tahun yang sama meninggal siti hadija mesi jawana nabita sampai nabi bersabda kalau ada seorang perempuan meninggal dunia lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya maka itu ciri-ciri istri penghuni sorga maka itu ciri-ciri penghuni sorga itu yang meninggal jadi kalau ibu-ibu lebih dulu meninggal nabi lansu minta kenapa cepat sekali meninggal istriku meskipun dia mau mulut tapi ku sayang rasanya tidak bisa menghidup ini tanpa istri saya baik sekali si paknya ustaz calon penghuni sorga itu tapi kalau sebaliknya begitu ibu meninggal suami masuk kantor berteriak merdeka calon penghuni neraka itu karena tau gitu perempuan nak kalah-kalah saat pulpepe presa terus hp-nya suaminya bagaimana anda turun nak kena covid suamimu kenapa bisa ustaz setiap kau periksa hp-nya suamimu pasti turun imunnya tak sila mal 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 ketika nabi sedih ditinggal istri tercinta makadai bunga lautan lah eh jibril lo namai jibril sini kamu turun kau jemput kekasih ke muhammad alai bawai jalan-jalan saya mau hibur dia masya Allah masya Allah nabi berduka diundang oleh Allah untuk ketemu masya Allah saya saja pernah dapat undangan cerama di istana cerama di istana wakil presiden itu undangan saya bawa pulang kampung saya kasih lihat semua pokok di kampung wakil presiden wakil presiden itu baru wakil presiden undang sudah bangga bayangkan bayangkan kalau pak bupati alena beliau na undaki na kiringa kisura na tiwika kiajudana na undaki pak bupati lo bola jabatangin mandri berere masa nangyawai pak padahal pak bupati paling lama 10 tahun kalau untung kalau tidak libatah tapi baik ini pak bupati baik-baik begitu beliau tahu meskipun tidak diundang secara resmi beliau tahu ada ustaz das atlatif jam 5 kasihan dia sudah tunggu saya menunggu ulama bukan artis bagus ini pak bupati alhamdulillah kenapa maki pak bupati kalau tadi kita bilang jam 9 kalau mau maki jalan karena beginilah risikonya jadi bupati banyak kesian kegiatannya jadi kalau beliau nanti izin pergi jangan lagi bilang kupa bupati nak tinggalkan tidak di tempat lain juga dibutuhkan kan sekarang gilirannya pak ustaz beliau sudah sambutan tadi dan sambutannya luar biasa batinah mak ganti nah bila di kampuk nah cucu kak materu ya ronak tanya nama cucu masuk masya Allah Allah nah ketika nabi sedih diundang saya tidak usah cerita panjang lebar tentang isramirat karena bapak semua sudah tahu ceritanya diundang dan dikasih hadiah apa bukan puasa bukan haji bukan sakat tapi diundang untuk dikasih apa solat sempaja lima waktu maknanya ketika ada masalahmu Allah prioritaskan jalankan apa jangan kau tinggalkan Allah ada masalahmu jangan kau jauhi Allah ada masalahmu pacari Allah dekati Allah bagaimana cara dekati Allah paling penting paling utama solat lima waktu nabi lagi ada masalah lagi berduka ditinggal istri lagi berduka ditinggal kakek beliau Allah kasih Muhammad sini saya kasih kau hadiah apa solat lima waktu berarti kalau ada masalah Pak pakai sini sampai jatuh ada disini tidak ada masalahnya ada muka-muka pun masalah sama sini siapa paling banyak masalahnya di tempat ini siapa Pak Bupati kenapa paling banyak masalahnya melaksanakan janji-janji kampanye kapan lagi kita nasihati Bupati kalau kau kan gak bisa kenasihati Bupati kalau saya marah biar mi marah saya pulang nanti selesai semua punya masalah Pak Andi ada masalahnya semua kita punya masalah Ustadz desat bubanya masalah diundang cerama ditinggal mobil di tengah hutan diundang cerama berapa jam naik speed paling dua jam paling lama tiga jam ternyata sembilan jam diundang cerama Ustadz aja dulu yang bayarkan tiket nanti kami ganti sudah kita pulang gak ada ganti-ganti tiket semua itu masalah ada juga masalah kalau diundang kita di kantor pejabat kantor-kantor pemerintah lain di tanda tangan lain di sini nangplok kita biasa nakal begitu nakasiki tanda tangan kosong langsung kuliah tulis memang disitu angkanya deh nanti beda kau transfer lain kau kutu teken disini kau kurangi nolnya satu semua ada masalah apalagi masalah masa paling besar buat kami ini para pendakwa hampir tidak pernah di rumah saya tinggalkan istri hanya tinggal sampai dua jam pergi lagi saya pulang nanti di paling sampai di Makassar jam 4 jam 6 ke bandara lagi sering tinggalkan istri sering tinggalkan anak sering tinggalkan keluarga lagi dalam perjalanan tiba-tiba dapat telepon malah sendok gelusah kita mau pulang tapi jamal juga menunggu semua orang yang ada masalah masalah paling berat buat sekarang saya Pak Bupati banyak janda-janda cumha kami Pak Ustaz saya baru meninggal suamiku kasihlah doa-doa penenang saya balas setelah saya kasih doa-doa dan ayat-ayat supaya tenang hatinya lama-lama-lama saya bilang Ustaz maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku saya bilang mohon maaf Ibu saya bukan imam saya pencerama solat uluah ala toha rasulillah solat uluah ala yasir solat kenapa penting solat satu solat adalah hukum islam artinya apa tanda keislaman kita yaku islam atau tidak solat adalah penentunya bahkan makadena kita batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah solat ketika kau tidak solat ka perekko ka perekko kafir itu bukan sekedar keluar dari islam kafir itu bukan sekedar tidak percaya kepada la ilaha illallah muhammad rasulullah biar kau ucapkan sahadat kau yakin tentang dua kalimat sahadat tapi kau tidak solat kata nabi kau kafir tu jadi kalau ada yang bilang oh tidak penting solat yang paling penting hatimu dong tanya siapa nabinya dimana dia dapat dalil itu kalau orang bilang yang penting hatimu baik maka orang pertama tidak solat nabi adakah yang kalah kebaikan hatinya nabi tapi nabi baik ahlatnya bagus hatinya beliau tetap sujud beribadah kepada Allah jadi penting solat kenapa penting karena dia adalah tanda keislaman dua kenapa penting solat karena solat adalah puncak penghambaan kepada Allah artinya apa bapak haji masih boleh ada kegiatan lain pergi haji sambil dagang boleh pergi haji lagi tawab nyanyi boleh tawab sambil nyanyi boleh puasa sambil dagang boleh menjelang buka puasa kau jual jalan kote boleh sah puasamu bahkan kau sambil nyanyi nunggu buka puasa boleh insya insya wahai manusia bila diri bu bernoda boleh sah puasamu bayar bayar sakat sambil nyanyi boleh tapi puiman sakaku sah tapi solat boleh gak solat Allahu akbar berapa harganya telurmu tunggu dulu 450 itu boleh gak kau solat sambil menyanyi Allahu akbar bergadang jangan bergadang bilim bilim kenapa penting solat karena solat adalah puncak penghambaan mu kepada Allah maknanya apa bapak tidak puasa tetap Islam bapak tidak haji tetap Islam bapak tidak bayar sakat tetap Islam tapi ketika kita tidak solat buka Al-Quran Surah Al-Fat 29 Muhammad Rasulullah Tanda umat Muhammad itu rukaan sujada kamu lihat mereka rukut dan sujud maka bapak ibu selesai isra mirat berbaiki solat ustaz kenapa ini anakku nakal perayaan lihat solat kenapa ini istriku tidak mau nurut lihat solatnya kenapa ini bisnisku gagal gagal terus lihat solatnya tidak mungkin Allah selesarkan hidupnya orang yang baik solatnya tidak mungkin KPK saja tidak mungkin tangkap orang hanya karena dia solat ditangkap KPK ada saat latif kenapa karena dia rajin solat dimana apalagi Allah maka saudaraku ketika ada masalahmu kenapa saya daftar dan lulus pegawai negeri perbaiki solatmu kenapa saya sudah sekian tahun tidak diangkat kepala dinas perbaiki solatmu pun kalau ada kau mau dan Allah tidak kasih kau berarti apa yang kau minta tidak baik pak kesinggir sampai jam ada yang sakit disini asam urat sudah dokter kemana-mana anda sembuh-sembuh memang bukan dokter kasih sembuh kamu siapa yang sembuhkan penyakit kita Allah subhanahu wa ta'ala kalau dokter yang kasih sembuh manusia mestinya tidak ada dokter yang sakit tapi buktinya berapa banyak juga dokter yang sakit bahkan tidak bisa obati dirinya sendiri makanya bapak-bapak pakai singgir sampai jatah saya kasih contoh ini urusan dunia kecil ini pak bupati beliau punya ajudan ya beliau kalau nak obi ajudan ajudan ya rujudangi namun mati tak lupa biar itu ada jalan kotek ya puan kira-kira ada ajudan dipanggil ajudan tunggu dulu pak coba bagaimana hidup tidak susah bapak berdoa ya Allah perbaiki ekonomi ya Allah sembuhkan penyakitku ya Allah bahagiakan kami Allah dengar itu doamu dan kali mana puan maka dan puan itu artinya hayal al-falah meko meko waleko tapi kalau apa kita bilang tunggu tidak panggeli maka dia puan urus ini panggeli maka ibu bapak saudara-saudara sekalian bermakit solat kalau solat baik kecil buat Allah kasih kalian apa saya sudah solat jangan cukup sampai disitu mari solat jamaah alhamdulillah masjid kita cantik saya terpersona solat Allah ayo keras ala Tuhan ayo keras keras solat salam salam Allah habibin ibu bapak saudara-saudara sekalian nah agatosi rubah hayana kudit temas sempajan hukumannya satu buka Al-Quran surah Al-Haj ayat 47 disitu Allah jelaskan satu kali kau tinggalkan solat Allah hukum kalian satu hari di neraka berapa yang disebut satu hari neraka seribu tahun dunia jadi jadi kalau lima kali tidak solat satu hari semalam lima ribu tahun kalian dibakar api neraka lima ribu ada disini 150 tahun umurnya ada 80 saja paling gak sama kau kau bantumu kau kira istri ayo eh angkat hati pikirkan bagi mereka ini malas solat nabi bersabda solat itu kunci kebaikan solat itu kuncinya sorga solat itu tiang agama tidak ada solat tidak ada tiang agamamu tidak ada solat tidak ada kunci sorgamu tidak ada solat tidak ada kunci kebaikannya maka begitu kalian tidak solat Allah perihadkan senyata halamu ini puasa Ramadanmu 40 tahun kau kuasa ini hajimu dua kali kau haji ini umrahmu ini kau punya sedekah ini silat rahmimu ini bapak kamu banyak amal kiri guncina apa kuncinya solat lima waktu tidak ada Allah berfirman semua amalnya dihapus dihati kalau bapak tidak solat ini gagal guna hati-hati itulah sebabnya ketika orang mau solat malaikat berusaha menggagalkan karena solat adalah kunci dari semua kebaikan Alhamdulillah bapak yang sudah rajin solat tapi yang belum solat hati-hati kita juga yang sudah solat perbaiki lagi kualitasnya jangan sampai solat 30 tahun solat tapi masalah tidak mau berhenti dalam hidup kenapa karena kita main-main solat Allah ada orang solat kaya dah semangat orang tidur Allah ada juga yang terlalu semangat Allah Allah akbar saya tanya ini, kenapa cepat sekali sholat, tidak sampai 3 menit apa dia bilang, ku hafal mustas, sudah lebih 10 tahun jadi ku hafal, eh kalau soal hafal, sholat, bilang ku saja Allahu Akbar, Tuhan bacaannya sama di kemarin, Assalamualaikum Waalaikumsalam ayo, tidak ada gunanya seramirat begini, kalau bapak belum memperbaiki sholat saya yakin saudara-saudaraku orang wajor bagus agama rajin sholatnya, tapi mari perbaiki kualitas sholat kita baju jangan itu juga dipakai mencudi, itu dipakai mencuci itu dipakai memasak itu dipakai ke sawah, itu juga dipakai tidur, itu dipakai ke toilet pakai lagi sholat, salah, tapi tidak, bukan salah, tapi membuktikan bapak tidak serius menghadap kepada Allah usaha kekurutama kemasan pajak, seliru wajuta, khusus diketemu dengan Allah ada yang tanya saya, Ustaz boleh itu sholat tidak pakai celana dalam bapak-bapak tanya begitu boleh, tapi bayangkan itu kalau rupu kok dia ketawa ini ibu-ibu, ini ursan laki-laki mudah-mudahan, selesai sholat selesai sholat, selesai sholat mirat ini mari perhatikan kualitas sholat kita yang kedua, selesai sholat mirat ini jangan puas hanya dengan sholat lima waktu, baik sholat lima waktunya bagus sholat-sholat sundanya baik kata cara pelaksanaan sholatnya jangan puas sampai di situ, ayo hidupkan sholat jamaah Alhamdulillah saya kemana-mana di singkang ini Pak, di wajah ini Alhamdulillah selalu rabi masjid apalagi kalau subuh penuh Pak sampai di luar tidak ada di dalam yang ada di dalam merentuhi yang sudah pensiung yang muka-muka sakaratil maut seperti ini akhirnya sampainya subuh lomba batu anak muda hidupkan jamaah sebagai motivasi buat adik-adik sekalian ini ustadz saat lati sejarah perjalanan hidup saya tidak pernah sekolah pondok tidak pernah masuk hafiz tidak pernah hafal Quran saya SD, SMP, SMA SMA ku jurusan fisika S1, S2, S3 komunikasi saya ngajar di UNASOSPOL jawangkan apa mata kuliah saya ajar teknik ula pokal apalagi saya ajar fotografi cara memfoto ambil lagi saya ajar teknik ubi dan presentasi tapi Alhamdulillah bisa jadi ustadz yang seperti Pak Kuwait dikatakan sekarang tidak ada kalah banyak penonton di Youtube sekarang sudah lebih 200 juta apa sebabnya kira-kira karena saya belajar di masjid saya tidak pernah pondok tapi saya rajin ke masjid maka ada di sekalian kalian yang masih nuntut ilmu kalian yang masih mau mencari masa depan membina masa depanmu ayo hidup kau di masjid kalau kau urusi masjid insya Allah Allah yang urusi hidupmu kecil buat Allah kasih kau pengawin negeri kecil buat Allah kasih kau rumah kecil buat Allah kasih kau mobil eh, datkati Allah datang kau di masjid sholat kau di masjid pernah ke penjara pernah lihat itu film-film di penjara susahnya itu masuk penjara itu penjara di gulung Sari Makassar baru dah suki ada pengamannya di situ polisi sama Satpul eh, aduh security pintunya dijaga polisi masuk baru 5 meter jalan pintu lagi pagarnya besi bajam jalan lagi 10 meter pintu lagi besi bajam lagi 5 pintunya besi baru bisa masuk ketemu penjara tapi meskipun susah begitu masuk penjara banyaknya penguminya di dalam penuh 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 masjid tidak ada penjaganya buka 24 jam tapi kenapa masjid sepi itulah sebabnya adik-adik kalau ada yang bilang susah masuk surga salah kundi masuk susah masuk surga salah kuh susah masuk surga tidak yang susah masuk neraka kenapa bisa ustad judi judi bayar atau gratis bayar narkoba bayar atau gratis bayar bersinar bayar atau tidak bayar korupsi ditangkap polisi semua itu pintu masuk neraka dibayar berjamah gratis puasa gratis ngaji gratis pengajian gratis sikir gratis nah haji kalau mampu mampu pakoh dan itu semua mengantar kalian masuk ke dalam surga maka dari sekalian bapak ibu ayo hidupkan solat jamaah biasanya orang malas solat jamaah kalau masjidnya tidak cantik penceramanya juga kadangkala neraka saja terusnya cerita mulai salam pertama sampai terakhir neraka saja dicerita kau dibanting dilipat ditusup pantau dikunting saya bilang anak-anak jauh ku fisik dikit aku takut ayo maka Alhamdulillah ada keluarga kita handai tolan kita si jita si kamput tak bangun masjid yang cantik masya Allah pak kalau bapak bangun masjid datang aja ke masjid itu sudah dilindungi di padang masjid masuk tujuh golongan dilindungi apalagi kalau bapak bangun masjid kalau bapak belum bisa bangun masjid cara makmurkan masjid datanglah solat berjamaah di masjid ibu bapak saudara-saudara sekalian banyak yang mau disampaikan tapi wakti yang terbatas insyaallah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan hikmah terpenting dari islam mirat ini solat di gagah gunana poli ki'mam miraja tiap tahun selalu dengar cerama tapi solat tak belum bagus tidak ada gunanya pun kalau kita sudah solat mari tingkatkan kualitasnya perbaiki rukun-rukun dan syarat-syaratnya kalau pun sudah lengkap semua rukun dan syaratnya jangan puas sampai disitu mari lengkapi dengan datang solat berjamaah di masjid bapak ibu saudara-saudara sekalian inilah tausia kita pada taklim kita kali ini mudah-mudahan